Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia di Kota Cilegon merasa diabaikan oleh pemerintah daerah maupun industri yang ada di wilayah ini. Pasalnya, kehadiran mereka sebagai warga berkebutuhan khusus juga sama dengan orang normal lainnya yang menginginkan kehidupan layak seperti mendapatkan pekerjaan di sektor industri dan sektor pemerintahan. Ketua Pertuni Kota Cilegon Adik Rifai menyatakan, perda perlindungan dan pemenuhan disabilitas di Kota Cilegon akan dirasakan manfaatnya hingga 100 tahun ke depan. Ia juga mengaku sudah dari 3 tahun lalu, Pertuni Kota Cilegon melakukan advokasi bersama DPRD Kota Cilegon, namun belum terrealisasi lantaran belum mendapat persetujuan pejabat eksekutif. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada Pasal 11. Disebutkan bahwa warga berkebutuhan khusus memiliki hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi. Harapan Pilekada Kota Cilegon ini di tahun 2024 sampai 5 tahun di depan adalah harapan warga Cilegon itu satu sih, ingin memiliki perda perlindungan dan pembunuhan hak disabilitas. Karena dari peraturan itu sampai 100 tahun ke depan pun berfungsi, bermanfaat. Karena kami ini katanya kota industri, katanya pendapatan paling besar kami tidak bisa merasakan. Adik menambahkan selama ini pihaknya belum pernah merasakan atau ada industri yang merekrut tenaga kerja disabilitas. Padahal di Kota Cilegon sendiri ada lebih dari 600 industri yang berdiri kokoh dengan nilai investasi triliunan rupiah. Tak hanya itu saja, sampai saat ini juga belum ada penyandang disabilitas yang bekerja di pemerintahan Kota Cilegon. Karena hal tersebut, Pertuni berharap siapapun nantinya yang jadi wali kota dan wakil wali kota Cilegon 2024 agar memperjuangkan peraturan daerah bagi penyandang disabilitas agar mereka tidak dipandang sebelah mata. Alianta Ibrahim, Jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan. Alianta Ibrahim, Jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan.